Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Luh Putokika, NIN 1551-043 jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Rekayasa Sistem Pengamanan Toko Gita berbasis Internet of Things, IOT, menggunakan NodeMCU di SP8266. Ada pun pokok-pokok bahasan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua permasalahan, yang ketiga batasan masalah, lalu yang terakhir penjelasan metode. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dunia dengan berkembangnya era teknologi saat ini turut membantu kinerja pada bidang-bidang tertentu. Satu di antaranya adalah sistem keamanan. Sistem keamanan sendiri ialah usaha untuk melindungi dan menjaga informasi dari semua sisi. Banyak bidang yang diatur secara otomatis untuk membantu gerakan manusia dalam mengatur keamanan area. Terpenting pada toko, karena maraknya pencurian pada toko. Di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian dari toko. Toko adalah sebuah bangunan tetap yang di dalamnya terdapat kegiatan perdagangan dengan berbagai macam jenis keperluan. Namun, sistem keamanan toko saat ini masih melakukan sistem manual. Sehingga, sering terjadilah kasus pencurian barang dagangan bahkan sejumlah uang dan barang berharga lainnya ketika pemilik toko sedang melakukan aktivitas yang lain. Dengan adanya sistem pengamanan pada toko, maka toko dapat dimonitor dari mana saja dengan menggunakan data internet sebagai jaringannya. Kemudian, kejahatan yang datang dapat dijaga lebih awal. Teknologi yang kian berkembang telah membuat segala sesuatu yang dikerjakan menjadi lebih mudah. Hal ini yang membuat penulis, yaitu saya sendiri, terdorong untuk membuat sistem pengamanan untuk mempermudah pemilik toko. Penulis merancang sebuah sistem keamanan toko berbasis IoT, Internet of Things, dengan bantuan aplikasi Blink yang dapat memberikan informasi kepada pemilik toko. Lalu, saya akan menjelaskan permasalahan. Permasalahan yang timbul di toko kita adalah kejadian pencurian barang dagangan pemilik toko pada tahun 2015 dan tahun 2018 ketika pemilik toko sedang lengah sembari melakukan aktivitas lainnya yang membuat kerugian karena kurangnya sistem keamanan pada toko. Lalu, disini saya akan menjelaskan beberapa batasan masalah yang terbentuk dari permasalahan sebelumnya. Disini saya menggunakan microcontroller NOR-MCU ISP8266 sebagai pengendali beberapa komponen. Lalu yang kedua, saya menggunakan sensor ultrasonic yang digunakan untuk mendeteksi objek yang ada. Lalu, saya menggunakan sensor infrared yang berfungsi sebagai media untuk komunikasi data. Lalu, saya menggunakan LDR Light Dependent Resistor yang berfungsi untuk menangkap cahaya dari LED. Lalu, saya menggunakan aplikasi Blink untuk memberikan notifikasi peringatan. Lalu, saya menggunakan metode black box sebagai metode untuk menguji kelayakan fungsional perangkat dan skala Likert untuk mengukur kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap objek. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang metode. Disini saya menggunakan metode black box yang berfungsi kepada keperluan fungsional oleh sistem yang akan dirancang. Dikarenakan black box memerlukan uji coba yang memungkinkan pengembangan sistem untuk mengetahui respon pengguna terhadap sistem keamanan toko. Dengan menggunakan skala Likert, yaitu skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap pendapatan, maka disebarlah kuisioner kepada responden berdasarkan target, kemudian melakukan perhitungan. Menggunakan skala Likert, yaitu data, dianalisis melalui perhitungan rata-rata jawaban dari setiap responden lalu dijumlahkan. Selanjutnya, saya akan mendemokan alat. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan dulu skema atau denah toko yang saya buat. Denah toko yang saya buat ini menyatu dengan rumah si pemilik toko, jadi ini itu seperti warung kelontong. Lalu, di sebelah kanan ini adalah bagian pintu masuk ke rumah si pemilik toko, lalu di depan ini adalah teras, dan saya meletakkan dan menggunakan sensor ultrasonic di teras sebagai pendeteksi objek yang pertama. Lalu, di lapisan keamanan yang kedua, saya menggunakan atau meletakkan sensor infrared di antara jendela atau pintu toko. toko ini menerapkan penjual yang mengambil barang sehingga pembeli tidak dapat masuk ke dalam toko. guna sensor infrared ini sebagai pendeteksi objek dan media untuk komunikasi data. dan yang terakhir, di lapisan keamanan terakhir, saya meletakkan sensor LDR di sebelah kanan dan LED di sebelah kiri. Fungsi dari sensor LDR sendiri ialah untuk menangkap cahaya dari si LED dan notifikasi yang masuk ke handphone saya, saya gunakan aplikasi Blink. Lalu, tujuannya dibuat alat ini adalah sebagai rekayasa sistem pengamanan pada toko agar tidak terjadi tindakan pencurian. Ditekankan bahwa pelangkat ini hanya memberi peringatan waspada kepada si pemilik toko dengan menampilkan beberapa notifikasi peringatan. Berikut uji coba alat. Baik, jika tidak ada pembeli, maka notifikasi yang masuk adalah tidak ada. Namun, jika ada seseorang yang melewati sensor ultrasonic, maka notifikasi yang muncul adalah ada tamu. Lalu, di lapisan kedua, melewati sensor infrared, notifikasi yang muncul adalah ada pembeli. Dan yang terakhir, lapisan keamanan sensor LDR, maka notifikasi dan peringatan yang muncul adalah bahaya maling. Namun, alat ini hanya bisa mendeteksi keberadaan manusia, sehingga jika ada hewan yang masuk, tidak akan terdeteksi. Lalu, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang coding. Berikut adalah coding yang saya gunakan untuk menghubungkan alat saya dengan aplikasi Blink. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang charout. Charout adalah token yang dikirimkan oleh Blink ketika login dan dikirim melalui email. Lalu, char ssid adalah alamat jaringan internet yang kita gunakan. Lalu, charpass adalah password jaringan internet yang kita gunakan. Di sini, saya juga menggunakan widget LCD sebagai tampilan peringatan. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.